Intro Pemerintah Kabupaten Ngawi bakal memperketat lalu lintas hewan ternak terutama sapi masuk ke wilayah Ngawi. Hal ini seiring dengan merebaknya penyakit mulut dan kuku, PMK, pada hewan ternak terutama sapi dan kambing. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi, Bonadi mengatakan, upaya pengendalian lalu lintas hewan ternak pihaknya telah berkoordinasi dengan lintas sektor terdiri dari Pongres Ngawi, Dishub, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, dan PPBD. Hal ini untuk membatasi masuknya ternak dari luar ke Ngawi. Menurutnya, penyakit PMK disebabkan oleh virus yang dapat menyerang sapi, kambing, domba, kerbau, dan babi dengan gejala klinis masa inkubasi 1 hingga 14 hari. Demam mencapai 39 sampai 40 derajat Celcius, tidak nafsu makan, luka lepuh, dan vesikel pada kaki, dan beberapa gejala lain. Biaknya juga meminta kepada masyarakat untuk tidak panik karena PMK ini merupakan penyakit menular antar hewan. Dalam waktu dekat, PMK Pengawi juga akan mengusulkan pembuatan surat edaran yang membatasi ternak dari luar daerah masuk ke Ngawi. Pak Bonadi, untuk antisipasi PMK masuk ke Ngawi, mengingat Ngawi saat ini masih serius, seperti apa Pak? Ini terima kasih Mas untuk antisipasi terhadap pengendalian PMK. Kita berkoordinasi dengan melintas sektor. Yang pertama, dengan Kepolisian, Kepolisian Indonesia, bahkan di Kepolisian sudah membentuk Satgas juga. Kemudian dengan Dinas Perhubungan, kemudian di Disperindak Nagar, karena pasar berada di wilayah Disperindak Nagar, kemudian di BPD, juga lingkup sektor yang lainnya. Untuk di internal, kita sudah mengumpulkan teman-teman, yang pertama adalah insiminator di seluruh Kabupaten Ngawi, kemudian medik veteriner, paramedik, kemudian dokter hewan, baik yang ASN maupun yang swasta, dan teman-teman PPL seluruh Kabupaten Ngawi sudah kita sosialisasikan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Terutama yang pertama terkait dengan kewaspadaan, kewaspadaan dan antisipasi pencegahan terhadap PMK ini. Untuk populasi sapi kurang lebih 85 ribu di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi. Untuk kambing kurang lebih 86 ribu. Jadi itu yang perlu kita antisipasi, karena tahun ini Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi ini karena mendukung misi bupati terkait dengan PDRB di sektor perikanan maupun peternakan, sehingga diharapkan mudah-mudahan PMK tidak masuk sehingga tidak mengganggu perekonomian di masyarakat Kabupaten Ngawi. Berdasar data untuk jumlah populasi sapi di Ngawi mencapai 85 ribu sapi dan kambing mencapai 86 ribu yang tersebar di wilayah Kabupaten Ngawi. Upaya antisipasi yang dapat dilakukan peternak dengan penyemprotan disinfektan dan juga meminta kepada masyarakat menjaga kebersihan kandang. Meski begitu hingga kini di Kabupaten Ngawi belum ditemukan kasus PMK pada hewan ternak.